Al-Fatihah 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 Dan kebanyakan dari mereka adalah orang yang bermuka dua Hal ini sangat buruk Posidinya bagi mereka yang mengaku sebagai pemimpin Yang seharusnya terlaku lebih tulus Namun diantara para muslim yang berhadap tulus jumlahnya sangat sedikit Kebanyakan diantara mereka adalah orang-orang yang sakit Dan penyakit mereka juga menyebabkan masyarakat yang ikut sakit Penyakit yang berbahaya ini telah menyebabkan masyarakat Islam merosot Dan bagi orang kafir kesempatan ini digunakan untuk meninjak-injak mereka Karena Allah SWT tidak akan memberikan kehormatan dan kekuatan kepada hambanya Sampai mereka benar-benar tulus kepada Allah SWT Tanpa ketulusan tidak ada kehormatan dan kekuatan untuk mereka Ketidak tulusan merupakan penyakit yang berbahaya dan mengerikan Kalau kepada Allah SWT saja tidak tulus Kalau kepada Allah SWT saja kita tidak tulus Bagaimana kita bisa tulus dengan orang lain Dan Allah SWT selalu memperhatikan isi hati kita Tadi malam saya tanyakan kepada seorang pengusaha yang datang mengunjungi saya Apakah anda bekerja untuk Allah SWT atau bekerja untuk dirimu sendiri Ia menjawab Saya bekerja untuk Allah SWT Tetapi hati saya tidak puas dengan jawabannya Ia harus menjawab pertanyaan saya sesuai dengan adab Sebagai sopan santun Namun hati saya tetap tidak puas dengan jawabannya Dan kalau saya tidak puas Apakah kalian pikir Allah SWT puas Jadi wali-wali Allah itu Bisa Allah itu ada dalam hati mereka Karena Bisa Allah mengatakan mereka di nabi dalam hati Jadi kalau bermu'min itu hati orang beriman Tidak adalah rumah bagi Allah SWT Artinya kalau para wali Allah Orang-orang mu'min itu hatinya itu tidak ribau Atau tidak puas Artinya Bisa Allah yang tidak puas sesungguhnya Dan Bisa Allah memberikan tajali Tajali itu dalam hati orang mu'min tersebut Sehingga orang mu'min itu dapat merasakan Bahwa jawaban itu sebenarnya tidak jujur Makanya Bisa saya menanyakan Apakah anda bekerja untuk Allah Atau bekerja untuk dirimu sendiri Lalu pengusaha itu Makanya saya bekerja untuk Allah Padahal Grandsheik menangkap bahwa dia bekerja untuk dirimu sendiri Tapi dia berbishta di depan Grandsheik Dan Grandsheik mengetahui bahwa dia itu telah berbishta Karena tidak ada suatu connecting Antara ketulusan ucapannya itu dengan hati Grandsheik Karena di dalamnya itu Dalam hati diskusi Allah mengatakan Bahwa hati orang beriman Tidak ada rumah bagi Allah Jadi orang ini menjawab ke jalur Allah Tapi Allah menjawab bukan Makanya Bisa saya mengatakan Makanya Bisa saya mengatakan Tetapi hati saya tidak puas dengan jawabannya Dia harus menjawab pertahanan saya Sesuai dengan adab seperti Supan Santu Sesuai dengan adab seperti Supan Santu ini Maksudnya jawab dengan jujur Nah kita memang kerja bukan lukusi Allah Lukusi sendiri kita bilang Saya kerja lukusi saya sendiri Agar supaya atau ada sesuatu yang salah Atau tidak baik pada hati kita Ini akan diluskan oleh syait Maksudnya itu seperti itu Tapi syait tidak senang orang yang berbishta Meneguh syaitu Allah SWT Tidak senang orang berbishta Orang mu'min itu mungkin dia melakukan perbuatan mahasiat Bahkan mungkin dia berzinah Mungkin dia memenuhi orang Mungkin dia melakukan perbuatan perbuatan mahasiat yang besar Namun satu hal yang orang mu'min tidak lakukan adalah Orang mu'min itu tidak pernah berjuta Makanya Bekerja untuk Allah SWT Hanya kalau ia tulus Allah SWT melihat kalian Kalian tidak bisa mendustainya Kalian juga tidak bisa mendustai orang-orang yang beriman Atau orang-orang yang imannya tinggi Jangan coba-coba mendustai seorang yang imannya tinggi Karena ia tidak bisa didustai Kalau orang yang imannya tinggi saja tidak bisa ditipu Lalu bagaimana dengan Allah SWT Ketika kalian sedang bersama Allah SWT Lakukanlah semuanya dengan tulus Sekarang ini seluruh dunia Islam sedang meniru-niru barat Mereka sedang mengejar standar orang barat Karena mereka pikir bahwa peradaban orang-orang barat Adalah peradaban yang tinggi Dengan landasan seperti ini Bagaimana mereka bisa tulus kepada Allah SWT Seperti saya katakan tadi Orang Inggris yang tulus itu Meninggalkan kehidupan kotor di negerinya Ia sekarang hidup di sini Sudah 30 tahun ia tinggalkan dunia kotor itu Allah SWT menembus hatinya Untuk 30 tahun yang dijalannya Dan orang ini tidak pernah berkata Aku sudah muat Aku harus kembali ke negeriku Ketanah airku dan hidup Seperti yang dijalani bangsa Sesungguhnya Ia memiliki kualitas hidup yang amat baik Dengan kata lain Ia tidak menuntut sesuatu dari dunia ini Dan juga tidak ingin memperoleh sesuatu Ketika kalian mengambati dirinya Kalian akan melihat selembar kain saja Yang membukus dirinya Dan kadang-kadang untuk menutup kepalanya Ia hidup di sini selama 30 tahun Setidak-tidaknya dalam kurun waktu itu Ia sudah mampu untuk membangun sebuah rumah Atau memiliki harta lainnya Tetapi saya lihat Ia hanya mengenakan selek kain Akibat ketulusannya itu Allah SWT mengirimkan dirinya ke suatu tempat Untuk memperoleh tempat bernaung Baik sekarang maupun di masa mendatang Allah SWT melihat bahwa ia turus Dan mengirim dirinya ke majlis kita Selesai Seandainya dirinya akan tetap mengalut jalannya yang lama Dan tidak mengutu jalan kita Tidak boleh kita menjadarainya Kita sudah mengingat kontrak dan mengailnya Yang tidak boleh sampai lepas Pada akhirnya cepat atau lambat Ia akan mengucapkan syahadat Ketulusannya membuat Ketulusannya membuatnya menerima anugerah Dari Allah SWT Oleh sebab itu Ketulusan merupakan sarana yang sangat penting Bagi landasan perbuatan kita Tanpa ketulusan Zikir kalian hanya akan jadi angin Yang tertang tanpa kejuan Tak tetap arah Apabila kalian menuntun hati kalian mengikuti Apabila kalian menuntun hati kalian Menjauhi penyakit duniawi Dan menjadikannya sebagai jalan ketulusan Maka akan kurun kecintaan Allah SWT Sa'ala kepada kalian Bila kalian dapat memegang ketuaan dunia ini di tangan kalian Dan bukan menyayanginya sepenuh hati Maka itu boleh-boleh saja Milikilah semua harta benda kalian dengan tangan kalian Maka harta benda itu tidak akan mencederai kalian Tetapi Tetapi Bila kalian melibatkan hati kalian Dalam menyayangi harta itu Maka Ia akan mencelakakan kalian Sama berbahayanya Apabila kalian memiliki ular atau naga Yang akan menggigit kalian Dengan menyebarkan racun Tanpa ketulusan Hidup ini akan menjadi hambar Itulah sebabnya kalian tidak boleh merasakan nikmatnya zikir Itulah sebabnya kalian tidak bisa menikmat Itulah sebabnya kalian tidak bisa merasakan nikmatnya zikir Menikmati sholat Dan menikmati pengabdian kepada Allah SWT Saya harapkan kalian semua mendengarkan apa yang saya bicarakan Dan memahami apa yang saya katakan Dan saya harapkan Bahwa kalian tidak memutus harapan kita kepada Allah SWT Dan anugerah ketulusan darinya Agar kita bisa menjadi hamba yang tulus Agar kita bisa menjadi hambanya yang tulus Permohonan ini akan lari dari hati ke hati Dan bukan dari buku-buku ke dalam hati Ini yang akan mengalir dari hati yang hidup ke hati yang hidup Allah SWT mengirim Nabi SAW kepada para sahabat Kemudian dia mengirim Al-Quran ke dalam hatinya Kemudian dari hati Nabi SAW menyeliga hati para sahabat Membuat para sahabat menjadi tulus Dan sangat bisa dipercaya Dalam pengabdian kepada Allah SWT Semoga Allah SWT mengaluklahi kalian Dengan kepulusan dan keimanan sejati Yang datang dari kasih sayangnya Yang tak ada petasnya Berhormat al-Habib Berhormat al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim